Nah guys, jadi kali ini aku bakal berpetualang ke Cengkareng buat cobain kuliner yang lagi viral banget sih dan katanya enak pastinya. Nah, mau tau kuliner apa? Yuk ikutin pukulangan aku. Selamat menikmati. Sumpah-sumpah ini dimana dia parkir? Terus. Aduh gue sakit kepala nih tiba-tiba. Nanti siap ke belok kanan. Iya emang belok kanan mas, gue juga pake ginian. Tapi... Parkir sini. Nggak masih lulus dulu aja kali. Guys, lewat mana ya? Bisa ke situ nggak? Coba dong buka tangannya bocah-bocah. Masih bisa lewat kan? Nggak bisa. Nggak bisa? Nggak bisa. Nggak bisa? Mau ke pangsit. Mau ke pangsit yang legino tuh? Ntar belok kanan lagi. Ada parkiran nggak di situ? Ada. Tapi masih bisa lewat kan kalau ini? Oke. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Terus kayak gitu. Oh iya bener. Guys ini sebit banget. Oh iya nggak bisa ini. Sumpah demi apapun. Tapi kakak dia masih bisa. Iya. Bisa sih. Bisa sih. Bisa sih. Eh motor ini lewat dulu tuh. Eh sumpah aneh banget. Aneh banget. Ini sih. Masya Allah. Aku deg-degan. Ini nambilin kesukannya ini. Ini nggak bisa sih kayaknya. Bisa nggak sih? Eh coba lihat. Lihat kiri dia. Ayo kak bisa lewat. Sia. Ini memang agak-agak something sih. Jujur. Terus gimana? Hehehe. Ke kanan ya? Kanan udah nyampe. Tapi kiri. Kiri. Kiri mana? Gak ada. Itu di portal tapi ya. Gak mungkin ke kanan sini lah pasti. Gila udah. Gila. Orang tadi bocah itu bilang aja kanan. Ini ada mobil masuk. Oh itu kali ini warnanya tuh. Gimana sih? Dekat mobil ini. Oh iya bener-bener kali ya. Demi apapun ini. Markirnya dimana? Oh itu dia. Ini emak masnya nih. Mas Donny. 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 Ya Allah luar biasa. Ini mohon maaf ini jalan buntu. Gua ntar gimana? Mundur. Kalo rame. Lu semangat. Lu bisa di pasiri. Nah guys. Jadi kalo mau. Kalo kamu bawa kendaraan. Mobilnya diparkir di sini nih. Di deket lapangan. Tapi gak bisa banyak-banyak. Kayak cuma satu dua mobil doang. Nah guys. Jadi sekarang aku lagi ada di Cengkareng. Dan pengen cobain pangsit goreng yang hits banget di sini. Ini namanya pangsit goreng Pak Delegino. Ini bener-bener legend banget. Dan bukannya tuh baru sekitar jam lima sore. Tapi aku udah nyampe jam setengah lima. Antreannya udah banyak banget. Tuh. Gila. Penasaran banget. Langsung aja deh. Aku mau cobain. Nah guys. Jadi sekarang aku udah sama Pak Delegino. Bapak. Ada apa aja sih Pak? Di sini Pak? Banyak sih banyak. Bapak. Cote. Ada cap chai. Ada mie goreng. Mie goreng. Kuitiau. Kuitiau. Kihun. Bihun. Bihun. Banyak ya? Banyak. Yang paling dipesan sama orang apa sih Pak? Sampai orang jauh-jauh datang dari mana terus ke sini gitu. Pangsit goreng. Pangsit gorengnya ya? Iya. Apa nih Pak yang bikin beda pangsit Bapak sama pangsit yang lain? Kok kalau pangsit? You know. Kayaknya nggak ada. Saya. Alain pangsitnya ada pangsit kuat. Katanya Bapak dulu pernah kerja di hotel ya Pak? Iya pernah. Oh di hotel mana Pak? Hotel Jakarta. Hotel Jakarta ya? Oh gitu. Jadi Bapak udah pensiun terus buka usaha di sini gitu? Iya. Oh karena bangkrut aja gitu ya Pak ya. Oh karena bangkrut aja gitu ya Pak ya. Jadi sekarang guys aku mau cobain pangsit gorengnya nih. Bapak asam aja ya Pak ya. Iya boleh. Intro. N Hilmi2000 kareng. Tawang. Terminkan. Tautan-t entire temorton MV. lo» Tungguks. Da algunavé pangsitnya. Tidak. Gimana banget ngomong. "? Eh. Tungguobject. Teh. Truth. Tungguks. Nah guys, ini dia pangsit goreng aku udah mateng Ini aku pesen yang paket spesialnya Lihat Terus ini dikasih ada basonya juga Ini baso kan? Baso sama telur cincangnya Wow Telurnya Terus ada ayamnya dan juga toge dan sayuran-sayurannya Nah, ini mau aja langsung aku cobain Tadi gue pesen yang pedes Buat gue kepedesan sih ini Gila guys, ini pertama kali gue nyobain pangsit goreng Dan biasanya gue kalau nyobain pangsit Karena ini mie ayam Dan cuma dapet 1-2 Ini gue dapet 1 porsi Dan rasanya enak abis Ini enak banget Tapi masih panas banget Ini dia telur dan sayurannya Ada toge-nya juga Dan sawinya Dan ayam Dan basonya lengkap Lengkap banget ini Langsung aja aku cobain Wow Gede banget Banyak-banyak nonton Gila ini menurut gue Dengan porsi 20 ribu Kamu dapet banyak banget Sayurannya Balsonya Telurnya Dan pangsitnya tadi Yang udah aku makanin Nah guys, jadi aku udah selesai makan pangsit gorengnya Dari Pak De Legino Pak Le Legino Dan rasanya super duper enak banget Sampai aku ngebungkus tuh Buat dibawa pulang ke rumah Dan sampai sini aja Petulangan Beken Apa buat kamu Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe Youtube Jajan Beken Dan kalau ada kritik dan saran Jangan lupa komen di bawah Atau langsung ke Instagram aku Di at Jajan Beken Dan sampai jumpa Di Petulangan Beken berikutnya Gila guys, rame banget disini Tuh Sampai yang dagang aja lewat-lewat Rame banget Odeh, aku mau nanya nih Tadi kan, tadi Pak De bilang pernah kerja di hotel ya Nah, enak mana nih? Kerja di hotel atau yang sekarang? Oh, enakan yang sekarang lagi Gila, antaranya panjang banget nih ya Jadi katanya emang kalau kita pesen sekarang Dapetnya nasi ya? Lama banget ya Tergantung antrian dan namanya Dapet nomor urutan berapa Kamu bisa cobain si Pak Delgino ini Eh, bukan cobain Pak Delgino Cobain pangsit gorengnya yang huts banget itu ya Pak Delgino Sehari bisa habis berapa pangsitnya? Untuk pangsitnya Sehari bikin terigunya aja 8 kilo Tadi aku udah cobain Rasanya enak banget Pedasnya oke banget Dan ini beneran baru pertama kali Aku cobain pangsit goreng Misalnya kan cobain yang di beli merebus-rebus gitu kan Yang ini enak banget Parah Aku suka banget Tadi makasih ya Aduh gak bisa napas Sumpah ini gue bener-bener gak bisa napas Kiri jauh Kak Kaki kanan gue kayak berasa pegel banget Dibuka dong kuncinya sama dia Dia yang pegang kuncinya sama dia Mantul 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 Yang bawa cewek lagi Iya Jauh Ayo deh Jago kan Apa katanya Yang bawa cewek lagi Jago gue Ini ramah hari ini Ini gomong ramah dari dulu Kekiri ya Pak Eh buka dong jalan selanjutnya Pak makasih banyak Makasih banyak Buka jalan say Tapi gue dimana